Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa suratu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sohbihi wa mawalah rakaulah wa lakwata illa billah amal batu bersyukur dan pinjamadillah selalu mengaturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang telah diberikan kepada kita semua terutama Alhamdulillah kita masuk ke titikan ni'mat-iman, Islam dan juga ni'mat syahat walau alhamdulillah kita termasuk beripada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mensyukuri atas ni'mat yang telah diberikan kepada kita dan terlupa pula tentunya salawat batasalam marilah sama-sama kita haturkan kepada surat Allah dan kita tunjungan kita, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam para keluarga-keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau para pengikut-pengikut beliau dan mudah-mudahan kita ini termasuk daripada bagian umat beliau yang telah mendapatkan syahatnya amin ya rabbal ala'ala para jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalani kehidupan di dunia ini tentunya kita akan mengalami daripada dua keadaan atau dua kondisi yang sifatnya kontradiktif Yang sifatnya selalu berlawan Terkadang kita mengalami satu keadaan Yang kita anggap beradaan tersebut adalah keadaan yang enak Atau keadaan yang baik Dipikirkan kesehatan, murah rejeki, panjang umur, dan lain sebagainya Namun terkadang di sisi yang lain Kita juga mengalami satu keadaan yang Menurut kita keadaan tersebut kurang pas dan kurang enak Untuk bagi kita, untuk diri kita masing-masing Seperti keadaan sakit, kurang di dalam harta Susah di dalam mengekir resiki, dan lain sebagainya Itulah kehidupan di dunia Dua hal yang sifatnya kontradiktif, yang sifatnya selalu berlawanan Pasti kita akan mengalami pasang surut Daripada dua hal tersebut Di balik ujian atau masalah-masalah yang dialami oleh setiap orang Tentunya banyak hikmah yang bisa diambil Dan juga tentunya ada solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita hambanya Untuk selalu berusaha dan berikhliat Di dalam mencari solusi yang terbaik Terlebih Solusi itu yang berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan Satu yang diajarkan oleh berpindah kita Nabi Besar Muhammad SAW Di antara masalah-masalah yang biasa atau sering dialami Yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga misalkan Adalah satu keadaan yang kepanikan Kemudian bingung, resah Bahkan tidak tahu ingin berbuat apa Yaitu seperti ketika seseorang istri atau seorang ibu Yang sedang mengalami atau masa-masa prosesi persalinan Bagi seorang suami atau seorang ayah Terkadang bingung baginya untuk melakukan apa Dia tidak bisa untuk berbuat apa-apa Hanya menanti dengan rasa panik, cemas, dan lain sebagainya Di dalam hadis dari Muhammad SAW Di sana dijelaskan Tentang satu amalan Satu amalan bagi seorang wanita Yang sedang mengalami masa sulit Di dalam proses persalinannya Dalam hadis dari Muhammad SAW Di sini dijelaskan Akhraja Ad-Dailami Ani Ibn Abbas Ani Nabi SAW An-Nahuqan Dikeluarkan dari Imam Ad-Dailami Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Putra daripada Sayyidina Abbas Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ketika seorang perempuan sedang mengalami masa sulit Di dalam miladah yang melahirkannya Maka yang pertama yang dianjurkan bagi kita Seorang suami tentunya Ambillah satu tempat yang bersih Kemudian Dan tuliskanlah Atau tiupkanlah Bacakanlah pada air tersebut Firman Allah SWT Dua ayat ini Yang terdapat dalam surat Al-Ahbab Ayat 35 Dan surat An-Naz'ad Ayat 46 Kemudian Suma Yusalu Waisqa Air yang tadi dibacakan Dua ayat ini Mandikan Kepada perempuan yang sedang mengalami masa sulit Di dalam proses itu Melahirkannya Kemudian diminumkan Kemudian diusapkan Air tersebut ke perutnya Ke batinnya Dan juga ke tempat jalannya Keluarnya bayi tersebut Maka biindilah InsyaAllah Allah akan Dikan kemudahan Di dalam prosesi Melahirkannya Dan insyaAllah Anaknya pun Keluar dengan Keadaan sehat Ini yang diberitakan oleh Lagi kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan di dalam kitab yang lain Dalam kitab Berkata Imam Ibn Abbas Radiyallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim La ilaha illallahul halimul karim La ilaha illallahul aliyul adzim Subhanarabbissamawati Sambi Warabbil arsyul adzim Ka'annahum yawma yarawna Ma yu'aduna Lam yalbathu illa sya'atan min nahari Balagun fahal yuklagu illa alqawmil fa'asikun Ka'annahum yawma yarawnaha Lama yalbathu illa sya'atan au duha'at Intah Ya Dua ayat ini Kemudian Wuyakul al-fakir al-hasan ilahi al-qadir Ini kata betul ala ka'at Beliau mengatakan bahwa saya Ketika sedang mengalami hal seperti itu Atau ada orang datang kepada saya Kemudian saya catat Beliau Melakukan hal ini Yaitu ala ka'at Pada gelas Mencatat pada gelas Yang pertama yang beliau baca Pada ayat tersebut adalah Ayatul kursi Suratul fatiha Surat al-ikhlas Wa ayat Walunazilu minal qur'ani Mahuwa syifa'u wa rahmah Dilmuni Walau angzalna Walau angzalna Hadal qur'an Ala jabalin Ya Laro'aytau khasi ammutasaddi ammin khasyatillah Watilkal amthaluna Dariguha linnasi La'allahum Ya tafakkarun La'ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah muh sallim wa sallim ala syedila muhammad Wa ala ala syedila muhammad Fi kudilam haddin wa nabasin Biadadikul ma'lumillah Doa dan amalan yang dibacakan Untuk seorang ibu atau istri yang sedang mengalami masa sulit di dalam wiladahnya Di dalam melahirkannya Insyaallah dengan diri Allah SWT Dan Allah bermudah prosesi melahirkannya Ya Nah disini Al-Fakir Rangkum dari Tiga Hadis ini Tiga pembahasan Ini menjadi satu doa Yaitu Bismillahirrahmanirrahim La'ilaha illallah hullahul halimul haqyah La'ilaha illallah hullahul halimul kareem La'ilaha illallahul aliyul laddin Subahana rabbis samawati sabi warabbil arshul laddin Ya Subahana rabbis samawati sabi warabbil arshul laddin Ka'annahum yawma yarawna ma'yu'aduna Lam yalbatu illa si'atan min naharin Balagun fahal yuhlaku illa l'kawmul fahsikun Ka'annahum yawma yarawna ha'a Lam yalbatu illa asyiatan au duhaaha Allahu la'ilaha illa huwal khayyul khayyum La ta'uduhu sinatun wa la'anum Lahu ma'fils samawati wa ma'fils ardu Man zalladzi yashwa'u indahu illa biizni Ya'alamu ma'bain aydihim wa ma'khalfahum Wa la'yuhituna bishay'in min almihi Illa bima'ashaa Asyakura si'uhu samawati wal'ardu Wa la'yaudhu lihudhu ma'u wa huwal aliyal alim A'udhu billahi minashyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'ini Dina surat al-mastagim Surat al-lazina anamta alihim Wa ilal mawdub alihim Wa la'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahus samad Lam yalidu alam yulad Wa lam yakullahu khufuan ahad Walunazil minal Qur'an Ma huwa shifa wa rahmah Bilal mu'min Walau wa amzalna hadal Qur'an ala jabalin La ra'aytau khasiam Mutasaddi'an min khasyatullah Wa tilkal amthalu nadribu halil nasi La'allahum yatafakkarun La ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammad Fikul lam hatin wa nabas Minda adadikul lima Kalian teriupkan bacaan ini Di dalam air Ya sudah kalian ambil di gelas Atau wadah Ya Laskom dan semisalnya Tiupkan ke air Ya insyaallah Inilah Asbab musabab Doa yang diajarkan oleh Baginda Kita naibu salli wa sallallahu alaihi wa sallam Prosesi melahirkan Dari seorang ibu yang sulit mengalami Masa prosesi persalinannya Allah berikan kemudahan Mudah-mudahan Dari amalan ini bisa bermanfaat Bagi kita semua khususnya Dan juga bagi Orang-orang yang ingin Mengamalkan Daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh